Dampak yang akan terjadi jika Rusia melakukan serangan nuklir ke Ukraina diperkirakan akan sangat mengerikan. Para ahli mengungkapkan, sangat sulit untuk memprediksi secara spesifik serangan nuklir Rusia di Ukraina. Apalagi Presiden Rusia Vladimir Putin tidak benar-benar dalam posisi untuk menggunakan senjata nuklir dalam perang Ukraina. Meskipun sulit ditebak, kemungkinan penggunaan senjata nuklir oleh Rusia tetap ada dalam perang melawan Ukraina. Jika opsi penggunaan senjata nuklir benar-benar menjadi pilihan, para ahli menilai dampak yang ditimbulkan sangat mengerikan. Dikutip dari laman Forbes, Dr. Rod Thornton, pakar keamanan di King's College London mengatakan, senjata nuklir taktis jauh lebih kecil daripada hulu ledak strategis jarak jauh yang dirancang untuk menghancurkan kota. Namun kekuatannya relatif sama dengan bom atom seberat 15 kiloton yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang. Sebagai perbandingan, senjata taktis terbesar bisa sebesar 100 kiloton, sedangkan 1 kiloton sama dengan 1000 ton TNT. Dampak dari serangan nuklir sangat bergantung pada jenis senjata apa yang digunakan, bagaimana dan di mana senjata itu digunakan dan kondisi pada saat itu. Ia juga mengatakan bahkan bom nuklir paling ringan dapat berdampak sangat luas dengan radiasi dari ledakan menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Selain itu, jatuhnya radioaktif bisa mencemari lingkungan dan kemungkinan akan menyebar ke seluruh Eropa dan Asia. Menurut Dr. Manisa Saurasia, asisten profesor Departemen Ilmu Politik Perguruan Tinggi Wanita Lady Sriram Universitas Delhi, mengatakan bahwa senjata nuklir terkecil pun berpotensi mengakibatkan korban yang signifikan dan efek jangka panjang. Di Hiroshima, Jepang, bom dengan kekuatan 15 kiloton diperkirakan telah menewaskan hingga 146 ribu orang. Padahal hulu ledak senjata nuklir modern memiliki kekuatan penghancur maksimum 1.000 kiloton. Area langsung dari ledakan nuklir diperkirakan relatif sangat berbahaya akibat radiasi. Gilat yang intens diikuti oleh bola api besar dan gelombang ledakan yang dapat melenyapkan bangunan dan benda selama beberapa kilometer. Namun, Saurasia mengatakan Putin saat ini tidak dalam posisi untuk menggunakan senjata nuklir. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal NATO, Jen Stoltenberg. Ia memperingatkan konsekuensi parah bagi Rusia jika menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Serangan nuklir pembalasan mungkin terjadi, tetapi akan menandai eskalasi yang dramatis dan berbahaya. Yang lebih mungkin adalah tanggapan NATO yang menghancurkan dengan menggunakan senjata konvensional. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!